Halo selamat datang di channel everyday3d kali ini saya akan membahas tentang dua buah perintah yang ada di command line modify perintah-perintah tersebut adalah chamfer kemudian lihat bagaimana cara kerja dari kedua fungsi tersebut langsung saja kita bahas cara kerjanya kita akan membuat sebuah objek tapi sebelumnya pastikan auto mode nya dalam kondisi on bisa diklik disini auto mode nya menjadi on atau bisa diklik F8 untuk mengaktifkan auto mode selanjutnya kita akan membuat objek rectangle atau kotak kalian bisa klik icon rectangle nya atau kalian bisa ketik klik Rek enter lalu klik area nya lalu masukkan nilai ketik add 15, min 10 nah jika sudah lanjutnya kita akan copy atau duplikat objek tersebut menjadi 2 kita ketik co atau copy atau kalian bisa klik icon copy nya lalu enter klik objeknya lalu klik area lalu tarik ke arah kanan lalu masukkan nilai 20 enter nah disini sudah ada dua buah objek kotak nah disini sudah ada dua buah objek kotak selanjutnya yang pertama kita akan menjelaskan cara kerja dari fungsi fillet ya kalian bisa langsung klik icon disini atau kalian bisa ketik add lalu enter lalu disini ada pilihan lalu disini ada pilihan undo, polilan, radius, string, dan multiple karena disini fillet adalah suatu fungsi yang berfungsi untuk memotong objek secara melengkung ya jadi kita akan memasukkan nilai radius nya jadi kita ketik R enter lalu masukkan nilai jari-jari untuk memotong objek tersebut kita akan memasukkan nilai 3 lalu enter lalu kita klik sisi yang pertama lalu klik sisi yang kedua nah seperti ini cara kerja fungsi fillet sekarang kita coba dengan nilai yang lebih besar kita ketik R enter ketik R enter masukkan nilai 6 enter lalu klik sisi yang pertama lalu klik sisi yang kedua nah seperti ini nah selanjutnya kita akan menggunakan perintah chamber prinsip kerjanya sama dengan fillet cuma ada agak ada perbedaan antara cara memotong fillet dan chamber langsung saja kita praktekan kalian bisa klik ikon chambernya atau ketik C, H, A, C enter lalu disini ada pilihan undo, polyline, distance, angle, trim, method, dan multiple kita pilih distance ketik D lalu enter lalu masukkan nilai potong sisi yang pertama kita masukkan 3 lalu enter nah masukkan nilai nilai potong sisi yang kedua kita masukkan 6 lalu enter nah lalu kita klik sisi yang pertama dengan nilai potong 3 berarti sisi yang pertama akan terpotong dengan nilai 3 lalu sisi yang kedua akan terpotong dengan nilai 7 nah bisa dilihat hasilnya seperti ini terpotong sisi pertama senilai 3 dan sisi kedua 6 oke kita coba lagi kita ketik C, H, A enter lalu ketik D enter masukkan nilai 5 untuk sisi yang pertama dan 7 sisi yang kedua kita klik sisi yang pertama lalu klik sisi yang kedua nah seperti ini jadinya jadi begitulah cara kerja dari kedua fungsi perintah tersebut ini untuk cara kerja fillet dan ini channel nah bagi kalian yang ingin belajar lebih jauh lagi tentang AutoCAD kalian bisa klik like dan subscribe di channel ini kedepannya saya akan memposting tutorial tutorial lainnya tentang bagaimana cara menggunakan perintah-perintah yang ada di AutoCAD baik AutoCAD 2 dimensi ataupun 3 dimensi jangan lupa di klik like dan subscribe terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih